Siapa tau duit bapak, yang punya duit segitu banyak di kampung ini kan cuma pajala dan maling. Kalo emang itu duit gue, terus apa urusan lo, Din? Ya, saya bisa ngwakili bapak buat ngambil. Pajala kan sibuk, ya kali gak sempet ngurus sendiri. Din, gue orang kaya, gak perlu gue sibuk karena punya banyak anak gue. Kalo lo bilang gue sibuk, gue tersinggung. Lagian, gue gak punya duit satu juta. Apalagi yang hilang. Ah, masa sih? Kalo duit sepuluh jutaan sih gue banyak. Tau tuh ada berapa ikat. Pajala, ngapa sih kalo mau saya ketus? Saya kan sering bantuin bapak. Eh, bini gue yang tiap hari ngeladenin gue aja gue ketusin. Kenapa gue sama lo mesti manis? Susah dah kalo ngomong sama Pajala. Ya kalo ngomong pake bahasa planet sih susah. Kalo ngomong pake bahasa Indonesia, gampang aja. Jadi Pajala gak ngerasa kehilangan duit nih? Kehilangan atau enggak, gue gak bakal ngerasa, Din. Duit gue banyak, gak kehitung, Din. Jadi, gue gak bisa ngemastikan apakah duit yang ditemukan oleh si Asrul itu duit gue apa bukan. Kalo begitu, Pajala ini termasuk orang jujur apa orang nyebelin, ya? Yang jelas gue orang kaya. Ah, mita amit. Mungkin Pajala emang nyebelin, Din. Tapi sepengetahuan yang gue denger dari elu, dia belum sampai tarap ngehina. Anggap aja capek. Pedas-pedas enak. Ya, untuk apa Allah menciptakan makhluk aneh seperti Pajalal? Allah menciptakan alam semesta dan isinya dengan berpasang-pasangan. Siang, pasangannya malam. Pahit, pasangannya manis. Laki-laki, pasangannya perempuan. Pajalal, pasangannya... Mungkin lu berdua. Amit-amit. Kenapa bisa begitu? Dia orang kaya, lu orang miskin. Dia ngebayar, lu dibayar. Dia butuh tenaga, lu. Lu butuh duit, dia. Saling membutuhkan. Begitulah hidup ini berjalan menurut sunnatullah. Cariin pasangan yang enak, kek. Dari dulu ketemunya, kalau nggak Pajalal, aslul. Ya, fitnah aja kau, Din. Awak itu tak pernah menganggap kau itu sebagai pasangan. Coba lu pikir deh. Seandainya di dunia ini, yang miskin cuma lu. Gimana perasaan lu? Betek. Ya, awak pun akan merasa kesepian, Pak Ustaz. Itulah salah satu hikmah persahabatan lu berdua. Supaya lu nggak ngerasa terkucil, karena ada teman senasib. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.